Oke drafting ya guys ya Game kedua ya Untuk draft Alter Ego vs Bigotron Oke Pastian kan ya Oke udah ban lagi tuh ya Emang ya guys Novaria ban aja guys ya Emang ngeselin to hero ya Masih di ban sama Novaria Dengan hero Vani juga ya Kita ngomongin Masih tetep Hero healer Dan sekarang melepaskan Dan mereka Sehingga melakukan hero Ban Croid Bakal menang Terlalu banyak hero yang bisa dibawakan di first pick Bahkan Ruby first pick pun menurut gue Paling fine untuk outriku Bisa dibawakan oleh pai Bisa dibawakan oleh rasi Atau bahkan Lagi pada nonton Ada satu pick Yang fenomenal dari Nino Dengan membawakan Kari Oke first pick Mars Dan itu dia First pick untuk Mars Oke Kari ya Agar lebih safe Ketika kita berbicara bagaimana Head to head match up nya Melawan Eman Dia sudah menang Kari ini hampir di quick awal Sekitar 700 gold di landing face Oke oke Agak beda sekarang ya Kalau team Tapi Ada yang ngepick bisa menang Ada yang ngepick yang gak bisa menang Jadi ya 50-50 lah Kalau pakai Kari tuh Ramputnya itu Rambut ini Ya Setelah mirip Sangat-sangat Siksa Siapa itu namanya Bahkan nampaknya Kita akan Lihat Ruby Sebagai Yang lewat 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 Sejongnya Sebagai head to head Oke sekarang Bila mereka ya Bija terakhir Berganti saja posisinya Kali ini Di tangan Dari Gidron Alphalim Kocok Kita sudah sering Menyatini Revenge pick Atau jatuhnya Ini adalah pick pick yang tadinya sudah dibawakan oleh lawannya Tapi dibawakan oleh tim tersebut Dan ternyata Ruby Bruno Tiga pick Dari game yang pertama pun Hanya bertukar posisi saja Makanya Sebenarnya Kalau dibilang bisa Memang enak Ruby Sama Bruno Itu enak banget Karena siapapun yang mau deketin Bruno Itu kan kepegang Masalahnya itu Nggak rambutnya mirip ini Yang lepak itu sih Harusnya Yang lepukannya Harusnya Si bastian Memiliki jawaban yang sama Karena apapun yang terjadi Pedang yang paling tajam adalah pedang sendiri Dan kita harus tahu sendiri Caranya Untuk mengedalkan pedang tersebut Arlott dan Fredrin Sisi power koko yang menarik Tadi sebelumnya Fredrin itu dibayar Kalau saatnya Rassi yang membawakan tentunya Untuk bagaimana Arlott Romer ini Dan dipadukan dengan Fredrin Aku Kayaknya Nggak bakal kaget Kalau saatnya nanti Rassi pun bisa saja membawakan Untuk Arlott Dairhead Uh Itu yang sekali nancep Kelar Itu Apalagi hero-hero belakang Dan bahkan Kalau misalnya tiba-tiba Dari Sosok Eman yang nggak bisa jaga posisi Nggak sengaja ketancap disana Final Slash yang malah narik Eman keluar Itu bahaya banget Tapi jujur Taz ini hero-nya luas banget ya Astaga Sekarang dia Fredrin Ini kayaknya Fredrin pertamanya dia Nggak sih Fokus kepadapun dipundi objektif Agar nanti alter ego lebih dominan di early game Ini kalau yang megang Barres kalah lagi guys ya Bener ya guys ya Funpack dari gue yang pakai Barres itu hampir setiap team itu pasti kalah Nggak tahu kenapa Karena frontlinernya ini sangat enak untuk sosok seorang kari dari Nino Di mana Notabene-nya Kari-nya Baru juga nih ambil Nino Bermain flanking dari jaman dulu Dari jaman dia naik down dengan Benedetta Dan bahkan Ini ada sebuah komentar Profesor Meta yang paling bagus saat ini Ya statistik dari ranker Timo Glory ke atas Semuanya di gambaran apa yang dipakai saat scrim Dan menurut Coach Ketskut Itu udah jadi jawaban untuk para publik semuanya Semoga bisa dipakai Semuanya bisa dipakai juga di patch kali ini Dan ini yang sangat Ben menurut saya tepat Karena melihat potensial antara Ruby belum bisa di Belum tentu ditaruh di arah room ataupun di arah GXP Jadi keputusan untuk menutup Bruno Diggi Dan tidak membuat Nino tersiksa dengan regentnya Atau Mungkin mempambil dulu nanti nonton lagi Oke 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 Jadi kita mau mabar juga wala Tapi memang teman-teman dari Alter Ego yang malah ingin membawakan Minotaur-nya Sehingga sisi power yang akan dibawakan Tidak akan tertindai dengan Time Journey Justru malah gue liat skenario yang Anggep lah ini sebuah skenario yang belum terjadi Tapi kalau Fredrinnya dilempar ke XP gimana ya Oh kalau Fredrinnya dilempar ke XP sih Zoning outnya agak nanggung gak sih Lim? Aku jujur zoning outnya nanggung Tapi tipikal Pai kan mirip kan? Mirip-mirip yang keras gitu loh Oh iya iya Durable-durable depan Kan bakalan nge-pick siapa sih si Navarri ini ya si Alter Ego Karena Pai tau sendiri dulu ada tempat yang dinamakan rumah soalnya Oke Oleh Arlott Dan itu yang mungkin perlu diperhatikan juga Karena sebagai rumor kali ini Last pick-last pick itu menjadi tempat yang sangat menarik S-book di band Bisa-bisa-bisa memang ya Jadi diambil Dan Biggerun juga nge-band Therese lah juga ya Berat Apa bakal ngambil atlas ya? Gak bisa gapai gitu loh Gak bisa gapai sih ini Si siapa itu namanya? Bruno Pak Kito damage Pai untuk pertama kali ini akan menggunakan hero secara damage besar Soalnya hampir Atau malah jangan-jangan Belum ada ya orang Dia membawakan Dairotank Sekarang ya week 2 Pernah dibawakan juga oleh Boots Dia ajang M5 World Championship Ketika kita berbicara untuk Pak Kito Ternyata malah Pak Kito nya dia menarik oleh Sorriso Sehingga menurutku Arlott XP adalah pilihan yang paling bijak Oke untuk Pak Kito yang sekarang Sebenernya dibilang landing yang gak kuat Masih 50-50 gitu loh B untuk di awal B Apalagi itu tergantung emblem banget Ada yang masih main pake Brashmite Ada yang pake main Lethal Ignition Ada yang itemnya hybrid Ada juga yang itemnya mungkin lebih kepada damage Dan sekarang tuh rata-rata kayak Yang penting cooldownnya tuh mentok Pak Kito Karena dia main hit and run kan Betul sekali Yang penting backlanernya terancam Tapi oh dia a pick Oh my god Kroid Masih memilih Susunan drafting phase yang bisa dibawakan Nana menjadi pilihan yang tepat tentunya Ketika kita berbicara Barats juga Agar Barats juga tidak bisa untuk mengadu retribution Berdasarkan dengan Fredrin Dan satu hero lagi yang masih belum diamankan Yuzong Yuzong dari Sir Pai Gila bener Ini dia nih hero nya Pai banget sih Ngezoning di bagian belakang Dan Yuzong menurut gue power zoning terkuat sih Masih Jujur link Naga aja udah kabur orang B Kalau bener bicara hero nya Pai banget Aku malah expect nya apa tadi? Kalau ketemu Pak Kito Esmeralda Esmeralda Sir Pai Udah lama gak ngeliat ya? Udah lama banget Apalagi Oracle dimurahin lagi sekarang Bener Oracle dimurahin Tapi ini kondisinya sekarang Untuk Pai Kalau dia pake Esmeralda The power of crowd control nya kurang Bener Dia zoning out memang perfect Hero nya dia banget Tapi crowd of control nya kurang Dan bahkan dia di early game Bakal bisa disiksa sama sosok Sorizo Tinggal gimana caranya melihat Nanti potential level 4 nya dapet apa enggak? Itu dulu aja Jadi yang dibutuhkan sekarang gimana caranya Eman itu gak nendang Eman gak nendang di zoning out Tino nya bisa Kan karena Kari ini tuh bermain dengan cross combat Gue bilangnya Kari adalah salah satu marksman cross combat Kayak Moskow Dia middle range lah ya Iya dia middle range Jadi gak bisa bermain seperti Kayak tadi Bilar tadi gue bisa yuk Bisa yuk Valentina menjadi jawaban dari serangan mid rangenya temen-temen di getron alpha Aku tadi berpikir karena Gord Karena Gord satu-satunya hero yang berada di belakang Dan sangat safe posisinya Glowing one juga itemnya Ini bisa bermain dengan front to back Seri seri Halo Gimana front to back front to back Jadi kalau front to back itu dari ke belakang Oke saya ke belakang sekarang Oke Iya boleh boleh Kalau kalau anda kari gak apa-apa Benar Mainnya front to back seperti trend jermas Karena kalau kita melihat dari counter indeksnya Alter ego Satu poin satu menang disini Dan itu yang mungkin akan melihat juga bagaimana potensi Dari teman-teman alter ego di early gamenya Karena mereka membawakan pak itu Walaupun survivability nya tetap ada di tangan dari teman-teman di getron alpha Dengan draft Yang nantinya bisa Menjadi salah satu kendala juga Kita berbicara lagi Di barat Yang tentunya akan sangat terancam dengan adanya kari dari Nino Tapi gue khawatir varlainnya B Pak Gito kan Pak Gito Pak Gito metad Yuzhong kayak Ya Yuzhong bakal telat jalan mulu gak sih harusnya? Atau jangan-jangan akan dibiarkan Agar nantinya ada gold lane dan mid lane yang bersamaan Mari kita menyaksikan dimana perebutan kali ini adalah match point Di tangan dari alter ego Membuka Bikinnya terundur alpha Membalikan keadaan atau bahkan alter ego Akan memenangan Kemenangan dengan penuh 2-0 Eiffel Arena Baru tebut tangannya Ayo guys yuk alter ego bisa yuk Let's go Menujukan lane of down Derby STM pertama Masa iya gak satu sama sih C Iya itu dia Kita liat 2-0 lah Ake Mungkin clear lane di mid You bisa yuk alter ego 2-0 yuk Baris sebuah yuk 2-0 Apalagi kalau kita melihat potensi dari Ki Yang kali ini akan Lebih mengganggu dan lebih Join the team fight Bahkan sepertinya akan dimasang First blood hampir saja bisa didapatkan Karena bakal Flicker sama-sama dikeluarkan Mau tidak mau Untuk menyelamatkan diri masing-masing Itu perebutan Perkara gold buff loh Gold crap maksudnya Dua gold yang akhirnya Bisa ngebayt dua flicker Yang penting banget nih dari dua romer Gak ada flicker di turtle pertama dong Karena scavenger crap sekarang Itu mahal harganya dengan dua coin Yang lebih optimal Tentunya dengan mendapatkan satu saja di early game Kita bisa mendapatkan 60 gold Cuma-cuma Kalau kita ambil gold crapnya Ini dampak turtle pertamanya agak ngeri ya Yang tadi gue bilang Gak ada flicker buat kedua romernya Dan udah pasti bakal jadi korban Dari Emron masih pake Blue Factor nampaknya untuk Nino Masih template ya Masih template Dengan adanya Swift Passive of Blood Dan juga mengamankan Brake Smite Tentu bisa menjadi salah satu shifting Menuju ke item tank dari Curry Dia juga Yang dibutuhkan sama dia adalah Swiftnya Caranya dia bisa nge-deal Attack speed yang cukup maksimal kali ini Tapi kalau dari Emron Ada bedanya nih Sama Bruno nya Nino di game pertama Brune Nino pake Tenacity tadi Sementara kalau Emron pake Weapon Master dia Dia akan lebih menuju kepada total damage Dan kali ini Teamfight akan sangat menarik sekali Total lane 3 versus 3 Oh 3 versus 3 Rasi udah gak punya flicker lagi Bakal ditelan hidup hidup oleh Sarah Superkent Terperangkap di depan sana Tapi lihat di depan sana Pada masukan dari piket rat Rasi, nice Masih menyelamatkan diri Masih-masih Bisa yuk Bisa yuk Mati Nice Aduh 2 untuk 1 guys ya Balik tas Yang ditukar dengan Superkent Masalah guys ya masih bisa ditantol ya Dia ambil Black Dragon Form Valentina di awal enak banget Dan sekarang tas udah mulai dipok Oke Oke nice Nice Lihat tengah ada Nana dari Kled Menyelamatkan pasukan dari Alter Ego Wah gila great Oh my god Tebakanmu merang lucu dari Nana Rasul membuat Sosok-sosok Rizo tenggelam di depan sana Damage yang cukup dan akhirnya sekarang startle Malah disetan sama Alter Ego Ya thanks to Lethal Ignition Damagenya jadi cukup Dan kali ini seperti Turtle pertama didangkan di kontes Oli teman-teman tadi di get round alpha Karena terlalu jauh Oh Polina Oh kita bisa Tartle Tartle ya Kembali menyelamatkan Para pasukan dari tim Alter Ego Karena banget Superkane Ketika dia mau masuk ke dalam Dia berubah menjadi Sesat yang lupi Wah itu dia Molina smudge Yang tadinya mengubah siapapun Dan memiliki movement yang sangat-sangat minim Waduh kenapa nih Tersebut membuat Superkane tidak mampu Untuk menyentuh Di area set up Tartle nya Tas Terbantu sekali dengan kehadiran dari Cryt dan juga Rasi Seketika movement yang tadinya Merugi sekali bagi teman-teman Dari di get round alpha di area top lane Karena adanya Black Dragon Form yang diambil Oleh Moreno sekarang Menjadi keuntungan Semuanya benar-benar Diubah di convert menjadi gold Walaupun sebenarnya Biggeron alpha Lebih unggul secara gold Sejauh ini Mungkin ini memang ke arah gold lane ya Rotasi yang diinginkan oleh kedua Cuman kalau ngomongin rotasi BTR ini lebih safety lah Dia bisa Bisa ngejaga Siapapun yang nabrak Dari alter ego itu malah Bisa di counter habis Balik lagi sama Ada yang nunggu di bawah Ada yang nunggu di kemana I expect mereka Ini Pak jauh bawa Tertinggal Kalau ngomongin rotasi Karena ini akan lebih cepat Di tangan dari sosok Seseorang Soriso Dan sekarang Kita bakal melihat Dimana kembali Eman masih mengungguli Memang sebenarnya dia berada di posisi yang kedua Tapi sekarang dia mengunggul di posisi yang pertama Ya kali Di peringkat keduanya juga masih Lobi sama Gue juga mau Moreno karena dapetin ini juga kan Kill participation Jadi sangat wajar Ketika dia menggunakan black dragon form Dia pun mampu Untuk menorehkan asis Serta point kill Dan dia gak tumbang Permasalahan utamanya Jadi kayak perlu effort lebih Untuk menangkap Sosok main player dari Dan network pun gak jadi beda Sekarang Jatuhnya Untuk teman-teman dari alter ego Tinggal set up pulang Seperti tadi di set up yang pertama Karena buat sekarang Mereka udah punya black dragon form Yang lebih kuat Sirpai Akan lebih menguasai Set up partalnya Dan itu yang akan jadi PR untuk Bikiran alpha Apa pemicunya Sebelum adanya turtle yang pertama Untuk black dragon form Dari sirpai di XP lane Dari tadi ada Dari tadi memang team fight yang epic Tapi kalian juga gak boleh ngelupain Epic collaboration dengan UBS Gold tadi ya Jangan sampai kalian tertinggal Karena udah catat tanggalnya Dan bahkan kita lihat Di minimap Udah terlihat Kalau kondisi turtle Telah tercolek oleh para pasukan Dari tim Biketron Akan coba diadu Satu lawan satu Dan agankah Oh Rahsi menahan pada Rahsi menahan Gila Situasi Melepaskan badannya Dan membuat super camp gak bisa Bener-bener memanfaatkan retribusinya Karena dia selalu fokus Target untuk menyetas Profesor yang juga limp Tapi rasi taruh badannya disana Dan rasi membuat aspri terhadap retribusinya Gak cuma itu Trade-nya jadi gak adil Lihatnya Biketron alpha Tidak hadir semuanya Di area turtle Adalah agar mereka Mendapatkan bottom lane turret Tapi lihat Eman dan Key Tidak mendapatkan hal tersebut Nino save the day Nino save the day Midwall Secara bottom lane Mereka coba melihat Adanya rasi di depan sana Mencoba untuk menjaga zoning out Perfect zoning Tidak penyakit Tidak penyakit Tidak penyakit Kekulangan dari Segi power Pasukan mereka Rotasi yang dikembalikan Akhirnya sama Biketron Namun tarutnya tetap hancur nih Tarut di bagian bawah hilang Dan atasnya lumayan free juga Midnya gak dapet lagi-lagi Keuntungan masih ada di alter ego Gue masih gak terlalu Paham juga sih sebenarnya Untuk set up turtle-nya tadi Sebenarnya Biketron mau lepas kan Iya sebenarnya Biketron mau lepas Tapi kayaknya Super Ken Masih terlalu maju di depan sana Dan terlalu offside juga Terkena Molina smudge Terkena Molina bleach Instant kill juga Dan terkena final slice Pada akhirnya oleh Rasi Sehingga dia tidak memiliki escape ability Dan ingat Ketika Rhinosur Welcome Sur digunakan Dia tidak memiliki dash ability lagi Barats Tanpa Matilda Memang hanya akan menjadi Dinosaurus yang menyedihkan Tapi itu juga yang mungkin bisa Kita sedikit Lirik gitu loh Bagaimana set up Dan juga Kendali terhadap gold objektif Yang diamankan oleh Biketron Alpha Walaupun mereka kalah turtle dua kali Tapi trait yang mereka gunakan Selalu Mereka ungguli Dan ini yang membuat mereka Seribu gold lebih Atas daripada Alter Ego Iya sih Sudah seribu lebih Biasa Jadi pai Oke jadi Langsung kabur Sakit banget itu Apalagi emang udah ikut Keuntungan sudah satu poin di tangan dari Biketron Karena tidak ada lagi Black Dragon Transform Gak ada hantaman beda tumpul ke arah belakang Yang membuat para pasukan dari Biketron Harusnya bisa menggagalkan perfect turtle dari Alter Ego Oke oke Lagi lagi ya Ini deh Bahkan dari Biketron dapetin tarut juga di atas Dan sekarang kondisi push laningnya juga di bawahnya rapi Midnya juga aman Turtlenya bisa disikir secara bebas Dan itu adalah gambaran Nanti ketika ada Lord Fight Teman-teman dari Biketron Alpha akan memaksakan kembali Adanya pai untuk di-engage terlebih dahulu Sorizo Sorizo dilepaskan apa yang cepat dimakan Belum ada final slash Tapi Sorizo membuat para pasukan dari Terima dari Biketron Menangkan kerugian cukup banyak Dengan adanya Nah dari Krij Yang tidak memiliki lagi Pasif Oke udah pake flicker ya Tapi Razi Kembali menyelamatkan dirinya Meanwhile Kayeye Stand by on position Jangan sampai tas terperangkap di dalam zona Para pasukan dari Biketron Karena ini dia Jangan sampai terperangkap Kata tidak akan bisa pulang Hilang instant pick up Baru saja saya kumandangkan Dan benar-benar terperangkap di depan sana Lagi-lagi respon gerakan Dari teman-teman di situ Yang begini baik Midnya crit Nyaris lagi bisa ditumbang Dan dia sudah memiliki pasif lagi Itu permasalahan utamanya Nana yang tadi benar-benar enjoy banget Untuk teamfight di area depan Seperti harus menjaga posisi kembali Ketika ada key Dan bahkan supercam di depan sana Kali ini Biketron Benar-benar pegang setir di game yang kedua Mereka unggul hampir menyentuhkan 4000 gol Derby STM Memang tidak bisa kita lewatkan sedikitpun Bagaimana early engage Dan bahkan teamfight yang mereka hadirkan Karena mereka selalu Membuahkan sebuah teamfight yang sangat-sangat menarik Bagi para pecinta baku hantam Derby STM adalah Sahabuah tontonan yang sangat nikmat Untuk mereka semua Lihat Semuanya teamfight Semuanya serba otot lip Dan bahkan di area mid lane Mereka akan coba memaksakan Mendapatkan satu buat turret Inner turret Yang sangat mahal untuk alter ego Sehingga mereka akan kehilangan vision yang cukup banyak Ini tanpa lord loh sebetulnya Inner turret Bahkan semua inner turret Terlihat dikuasai oleh teman-teman Biketron Dan pasifnya Lordnya bisa buat cicil base target ini Itu dia pasifnya juga kali ini sudah Bakal luas asu kak Bukan lu kosong kak Biketron alpha akan melepaskan sedikit lordnya Dan mereka akan engage hero-nya terlebih dahulu Mereka akan memaksa seerpai keluar dengan black dragon form Mereka akan memaksa rasi dengan clicker atau bahkan final slash Sehingga ketika rasi tidak memiliki lagi vengeance Dia akan terjebak di tengah-tengah sana Dan tidak memiliki escape ability karena ada ki Dengan donor wolf king Oke Pecah telur Dengan kondisi game pertama I'm offended Terus juga sorang sas Terus juga Sosok sorang sas Stugnya juga masih belum mumpuni Untuk bisa melakukan press work Yang akhirnya itu hanya gertakan limb ternyata Dibonyokin doang Dibonyokin supaya Taz mengurungkan niatnya masuk ke dalam Ado Retribution dan membuat dia harus mundur Iya 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 lordnya bisa didapatkan secara free juga sebetulnya Oleh teman-teman di Getron Dan ini jadi lord yang berbahaya Seperti yang tadi udah gue bilang sama KB Ini bisa dipakai buat nyicil base target Yang udah gak ada pasifnya Itu juga salah satunya alasan kenapa mid lane yang mereka cicil terlebih dahulu Dan ini dia game pack By aplikasi baru gopay Pada MTL Indonesia Season 12 Pak Kito menjadi most pick hero Bagi Sorizo dengan 11 pick dan 72% win rate Jangan lupa Pak Kito nya sekarang di buff Dan itulah yang mungkin membuat Sorizo pun lebih pede lagi sekarang pakai Pak Kito Oke tapi lihat para pasukan di Getron Mereka akan coba di zoning out dari seorang survive Oke bye guys Dapet emangnya nice enak ini Yow pecah mereka Sorizo nya guys Jadi Waduh dipakai oh my god sama Moreno Luar biasa Tidak ada yang bisa menumbangkan tas Karena tidak ada aiman Tidak ada dealer damage Untuk para pasukan dari Team V Getron Defense yang begitu sukses Targeting yang begitu baik Pastinya dari teman-teman alter ego Masih bisa bertahan tanpa kehilangan base target Dan dengan melakukan IMU terhadap Black Dragon Form Ini bukan Moreno Ini More Yes Dia mau lebih Dia masih mau teamfight terus Sehingga Moreno kali ini Benar-benar durable banget di lead di depan Dengan pasif play dari Yu Zhong Yang bisa dia dapatkan Teamfight lagi dari Big Getron Alpha Teamfight balasan dari alter ego Semuanya keluar dengan effort yang sangat-sangat luar biasa Dan kalau kita lihat Dari instant reply presented by Samsung Galaxy Semua diawali Hanya karena Rasi dengan final slash flickernya Dan Eman connecting disana Purify terpicu Tapi Wind of Nature juga harus digunakan Mau tidak mau Eman harus dihilangkan Banyak banget tadi source-nya keluar ya Tapi masih di temponya ada di Big Getron sekarang Bahkan zonanya masih dikuasanya setengah Setengah map loh ini Be Setengah map dan tentu Lord Yang akan menjadi perebutan kembali Sebelum nantinya Seerplay akan keluar dengan Black Dragon Form Ini akan dipicu terus Bukan tanpa alasan lihat Profesor Lihat gimana Alter ego cuma dapatkan satu turut aja Sambil lihat Coachel Kemi diarpatum land Yang akan membasah dari Kayyeye Untuk mendapatkan satu poin kill Tapi nampaknya mereka udah mulai merespon Mereka membalaskan kembali Coachel Kemi yang akan coba didapatkan Dan berjaga ke depan Pada slay skar super king Oh dari kami dapatkan Kayyeye Tidakkan preventif Yang ternyata memaksa Sasa untuk buka di depan sana Membuat Biggetron apa Mendapatkan keunggulan yang melipah Dua tanpa ada bertukaran Wow kehilangan dua frontliner Bukan menjadi hal yang baik Pastinya Biggetron mereka siap Untuk dapetin best target Or even close gamenya Oke Soriso mencapai melakukan zoning out Clear Minion telah dilakukan Emobended Profesor Kemi Berhasil mendapatkan kemungkinan Satu poin kill kebal Dan rasa bertandakan cukup banyak Walaupun Minion telah bergerak Berjaga di mid lane Tapi nampaknya pasukan Biggetron Akan memaksakan kehendak mereka Untuk melakukan end camp Free hit dari Sabang Aenman Dan beli yang apa-apa terjadi Ketaman beratubur karena belakang Aenman kali dikasih Untuk menyelesaikan game Dalam fight Udah hilang Dipaksakan satu-satunya The wind of nature dari Soranino Cuma bisa memperlambat sedikit saja Meskipun begitu Aprest Ward Membuat Biggetron Untuk mundur Karena Lord yang selanjutnya Akan di tangan mereka Divine Ini dia derby SM Semua tentang otot dan ngototot Wow kembali masih bisa defense lagi Reset lagi Bahkan sekarang Biggetron Kembali mundur Mereka cari aman dulu Mereka ambil Lordnya Dan memastikan game ini milik mereka Ini adalah Lord yang penting Karena mid lane Turet sudah hancur semuanya Outer inner base Turet Turet yang tersisa Lim Aenman dengan si Halbert Permainan front to back bisa dijalankan Dan bahkan Taz Harus lebih hati-hati Karena dia bisa menjadi korban utamanya Tanpa Demon Hunter Sword Kali ini Eman Akan lebih percaya diri dengan item yang dia miliki Wind of Nature dari Nino juga sudah terpicu Tapi harusnya cooldownnya akan kembali lagi Pai Kayaknya harus lebih berhati-hati ketika menggunakan Black Dragon Form Karena Eman bisa melakukan instant kill terhadap Sang Naga Makanya gue agak kaget tadi War X item kedua nih Pai Serius nih Wah gak ada item defense Emang sakit damage ya sih Cuman kayak pas Moreno udah jadi Ya itu yang terjadi tadi kan Baru jadi naga Ditembak dua kali aja itu udah sekarat Dan jangan lupa bukan cuma dari Bruno Tinggal di Gatron blunder aja sih Dari Valentina maksudnya Yang udah pake glowing one ini udah sakit banget Bisa yuk Dan itu harus diperhatikan juga magical defense Hati-hati Pai Emang nyaris aja Oke Pai langsung buka Aduh sakit banget Pai ditendali Berat guys berat 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 Tapi masih bisa kan Masih bisa You let's go Ini dia game yang kedua Ditakan pikir Jona Nalva Satu sama Israel Anti-anti alter ego ya Menolak kalah 2-0 Menyamakan kedudukan kali ini Dan memaksa Sampai jumpa di video selanjutnya